Artis Gisela Anastasia agaknya mulai berpikir ulang untuk membawa buah hatinya Gempi ke lokasi syuting. Pasalnya beberapa waktu lalu, Gempi sepulang dari sebuah lokasi syuting di Jakarta, malam harinya mendadak demam dan panas tinggi hingga 40 derajat. Gisela menduga putrinya sakit karena kondisi cuaca yang buruk saat ikut menemani dirinya syuting. Si Gugum ya kasihan tuh anak, ya itu yang pulang nemenin aku syuting, ternyata di kafenya itu ada rooftop, dia main-main gitu masuk angin kayaknya si Gugum sakit. Udah, udah, udah aku paniknya karena panas, sebenarnya panas sih biasa ya sebelum 3 hari kan gak akan ketahuan dia apa juga karena gak bisa dicek darah. Cuman kemarin paniknya karena dia lumayan lemes, biasanya tuh kalau panas dia tetap aktif. Ini tuh yang bener-bener diem gini gitu, kayak yang aku posting di video itu, dia bener-bener kayak orang sakitan gitu. Terus gak mau minum, susah makan, pokoknya jadinya susah mau ngasih obat juga susah. Jadi aku bawa ke dokter, jadi kayaknya dia radang atau ngorokan sih. Dia agak bingung gitu sama suaranya yang agak kayak kodok gitu, dia bingung. Sebagai ibu, Giselle mengaku kagum pada daya tahan Gempi saat digempur panas tinggi. Menurut Giselle, Gempi tak terlalu rewel, hanya saja kondisinya begitu lemah sehingga hanya bisa terdiam dan kuyut. Kalau ditanya rewel atau enggak, untuk ukuran anak sakit segitu sih dia udah oke banget sih gak terlalu rewel. Cuman karena dia kadang yang pas panas kegi banget sampai 40 itu kan dia lemes banget. Kita tuh bener-bener ngalem dia banget gitu. Jadi kayaknya dia tau kalau dia sakit dia di alem. Begitu panasnya udah lumayan turun. Kemarin 36, dia tutup sosokan ngalem gitu ya. Aku bilang, iya kamu kan lagi gak panas, sosokan ngalem. Itulah terus. Tapi kalau di musimnya kayak gini, ya memang musimnya kayak gini. Ini semua temen-temenku anaknya juga lagi rata-rata lagi sakit. Ya kita kan sebisa mungkin lah ngasih. Tapi sih enggak ya anak sekecil itu kadang-kadang maunya yang alami aja dulu gitu. Jadi paling buah atau air, sejak sari jeruk gitu-gitu. Tapi ya ternyata kena jebol juga sakit ya gak apa-apa lah. Tak ada orang tua yang bisa tenang melihat anaknya sakit. Begitu juga Giselle. Ia mengaku sempat panik dan kebingungan saat game pidemam selama 3 hari. Kepanikan juga perasaan sedih juga melanda suaminya Gading Martin, yang begitu sedih dan tak tenang mengetahui anaknya sakit. Sementara itu dirinya sendiri tak bisa pulang ke rumah lantaran syuting di luar kota selama beberapa hari. Oh, Mas Gading lebih panik karena pas Gempi sakit dia lagi di hutan kan lagi syuting sama Radik. Jadi dia sebel banget gitu kayaknya, aduh aku pengen pulang nih, pengen let Gempi. Terus aku bilang gak apa-apa, gak usah. Oke kok, sih oke, sih lebih oke. Sekarang sih udah turun sih panasnya, udah tinggal dikit-dikit sumer-sumer gitu. Mudah-mudahan sih gak usah naik-naik lagi lah gitu. Kasian. Gak juga sih kalau mau diprotektifin mau gimana ya. Kita juga selama ini juga udah berusaha yang terbaikan makanannya. Tapi kan mau bisa dijaga apa pasti ada aja lah sakit-sakit biar anaknya lumayan kuat juga gak apa-apa gitu. Dia lumayan bebas kok, aku bebas sih makan-makan apa, minum-minum apa aja. Ya itu dia keluarga celebrity favorit aku. Pokoknya seneng banget melihat kebersamaan mereka dan juga seneng melihat attitude-nya Giselle yang sangat santai. Memang harus kayak gitu pemirsa. Yang namanya anak itu demam dan sakit itu hal yang wajar kan bagian dari mereka membangun imunitas. Yang penting kan diperhatikan terus, diarahkan dan juga diawasi, diobati manakala memang sakit. Dan seperti dalam waktu tiga hari akhirnya kan Gempi juga bisa sembuh juga. Oke bisa sembuh. Jadinya bisa nemenin mama ke lokasi syuting lagi dan kita bisa melihat lagi baju-baju lucu dan gaya lucunya Gempi. Dan pemirsa berita selanjutnya ini masih seputar gaya-gaya atau baju-baju yang lucu. Karena Riana Dea akan segera melangsungkan pernikahannya dan dia mengadakan sebuah foto sesion bersama para sahabat-sahabatnya. Ada Citra Kirana Tochiki dan juga ada Shirin Sungkar. Dan tema busananya adalah Pinces alias Prinses Gamake Syahrini. Karena ini akan berkaitan juga dengan tema untuk pernikahannya nanti. Aduh penasaran melihat seperti apa bajunya? Kita lihat ya. Jelang momen pernikahan Riana Dea dan Reddy yang tinggal tiga pekan lagi, semua persiapan terus dikejar pasangan ini. Seperti hari Senin kemarin, Riana pun mengadakan sesi foto Pridesmaid atau pengiring pengantin bersama dua sahabat kentalnya yang juga artis, Citra Kirana dan Shirin Sukkar. Sejak pagi mereka telah mempersiapkan diri untuk melakoni sesi foto tersebut. Di tengah kesibukan pekerjaan juga aktivitas lain yang begitu padat. Sebelumnya kan emang udah direncanain juga sih untuk pemotretan hari ini sama Riana, sama Shirin, sama Reddy juga. Jadi ya emang datangnya pagi-pagi karena siangnya kita udah punya ancaman semasing kan. Jadi ya dari pagi dari kelas pagi. Fotonya ngebut banget, pokoknya cuma dua jam foto ya. Fotonya cuma dua jam karena semua punya aktivitasnya. Shirin mau ke kampus, dia mau syuting, Reddy juga mau syuting. Jadi emang hari ini sih udah direncanain udah lumayan lama. Cuma ternyata pas hari H malah ada kendala beberapa. Jadi emang yaudah akhirnya fotoshootnya ngebut. Konsep dan baju tadi berapa? Kalau buat, ini kan baru foto buat breast match ya, 2 ya. Dua baju sih kalau konsep sih. Ya fairytale, princess-princess kayak biasa lah. Pokoknya Riana banget deh. Ya gitu sejadinya. Itu indoor. Ini indoor. Tadinya mau atur lagi cuman udah waktunya udah? Waktunya mepet gak sempet sih. Jadi harusnya juga kalau bisa emang beberapa baju sih maunya lebih dari dua ya. Cuma emang tidak memungkinkan. Jadi yaudah kita fotonya. Pokoknya fotonya ngebut banget deh. Pokoknya udah diaturin karena Ciki juga jam 12 udah harus selesai. Jadi dia jam 11 udah harus cabut. Reddy juga nanti jam 2 udah harus syuting. Jadi sebelum jam 2 udah harus selesai semuanya gitu. Untuk foto-foto mereka, Riana sudah mempersiapkan konsep princess seperti yang ia inginkan. Sementara itu, Citra dan Siren yang memahami salah satu kegemaran sang sahabat tak keberatan melakoni foto-foto pre-work bersama Riana dan Reddy dengan busana-busana ala princess. Riana mengaku begitu kesulitan mencocokkan jadwal satu sama lain sejak beberapa bulan lalu. Bulan pokoknya maunya tuh dari beberapa bulan yang lalu kan. Cuma emang susah banget mengatur waktunya. Dari cuma bertiga doang nih, bisa nya kapan, bisa nya kapan. Ya gak bisa, ternyata hari ini gak bisa. Akhirnya yang ngatur sampai manajer pokoknya. Jadi yaudah, akhirnya kalau dia yang ngatur semua yaudah. Berarti udah tinggal kita nentuin hari yang semuanya, konsep segala macam udah dia yang ngaturin. Udah dia yang ngaturin semua. Sembilan tahun menjalin persahabatan baik Riana, Citra maupun Siren, cukup memahami pribadi satu sama lain. Layaknya tiga sahabat, mereka pun saling mengisi dan tak lagi canggung untuk menumpukan curahan hati satu sama lain. Begitupun untuk urusan pribadi mereka saling support, termasuk untuk momen jelang pernikahan Riana dan Reddy ini yang akan digelar pertengahan Oktober nanti. Saling dengerin curhatan masing-masing, saling, ya kalau temannya pasti saling support lah. Kayak sekarang, mau hari besarnya Dea, kita support, Dea mau apa ya kita sepet-sepetin Dea, yang penting dia happy gitu. Jadi ya kita support lah. Ini lagi ini, dibukaannya sekarang. Ntar di bawah ada kok dicari jodoh untuk Citra Kirana. Pokoknya udah ditandain nanti sih bunganya gak boleh dilempar katanya. Langsung dikasih aja kak aku, pokoknya bunganya nanti harus langsung dikasih. Dek-dekannya sekarang sih lagi justru lagi ribet-libetnya ya, maksudnya kayak ngurusin police undangan, souvenir, segala macem. Karena kita ngurus semuanya berdua, jadi emang justru sekarang lagi ribet-ribetnya. Belum dek-dekan sih, karena emang kita masih syuting kan, Reddy juga masih syuting, aku juga masih syuting. Justru kita syuting untuk mengalihkan rilas. Iya, iya justru kayak gitu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax